Ini caranya untuk bisa dapetin 100 juta pertama di usia 20an Oke teman-teman, balik lagi di channel gue, bareng gue Henny Tan Kali ini gue mau sharing bagaimana cara gue mendapatkan 100 juta pertama gue di usia 20an Mungkin dari teman-teman disini kebanyakan masih bingung ya Gimana caranya kok ada orang punya uang 100 juta di rekeningnya ya Belum 1 miliar, belum 10 miliar ya Kita ke 100 juta dulu aja ya, yang tahap awal ya Banyak yang bingung gitu, kok bisa ngumpulin uang sebanyak itu gimana caranya Nah disini gue akan kupas tuntas gimana caranya teman-teman Gue akan sharing dari pengalaman gue dan gue kasih tau buat teman-teman Gue juga mulai sama kayak teman-teman teman-teman Dari penghasilan yang biasanya gue yakin kebanyakan dari teman-teman Pasti mulai dari penghasilan UMR ya teman-teman Atau bahkan di bawah UMR atau di atas UMR dikit ya teman-teman Pokoknya sekitaran UMR Gimana caranya kita dari penghasilan segitu untuk bisa menghasilkan 100 juta pertama kita Nah dari pengalaman gue teman-teman Jadi gue juga dulu mulai seperti teman-teman Ya dimana gajinya mulai dari UMR Gue dulu di Bandung kurang lebih UMR gue sekitar 4 juta Kalau kita lihat kan sekarang UMR Jakarta aja udah hampir 5 juta ya teman-teman Jadi sebenernya sekarang gajinya lebih gede Dulu gue lebih kecil gajinya cuma 4 juta Nah kalau misalnya dari 4 juta itu gimana caranya bisa menghasilkan 100 juta Jelas cara yang paling mudah yang bisa kita mulai teman-teman Untuk mencicil supaya kita bisa punya 100 juta pertama Jelas kita harus nabung dulu Kita harus nabung Nah nabungnya gimana? Misalnya dari 4 juta rupiah itu Waktu itu gue untuk menghabiskan untuk kos-kosan kurang lebih 1 juta Untuk makan kurang lebih 1,5 Berarti kan masih sisa 1,5 juta ya Terus 1,5 juta itu 500 ribunya gue pakai untuk misalnya have fun Untuk main-main ya 1 jutanya untuk gue tabung Kurang lebih segitu teman-teman ya 1 juta Tapi kalau misalnya nabungnya cuma 1 juta Kapan dapet 100 jutanya? Coba kita tarik ya Misalnya kita sebulan dapet 1 juta Berarti 1 tahun kita nabung 12 juta Kalau kita nabung 12 juta setiap tahun Kurang lebih kita baru bisa mendapatkan 100 jutanya itu di tahun ke-8 ya Dan lama ya berarti kalau kita mulai kerja usia 20-an Masa umur 29 baru dapet 100 juta? Kan kelamaan ya Makanya dari situ gue berpikir Gimana caranya bisa mempercepat Supaya kita bisa dapet uang 100 juta nya lebih cepat ya Kalau bisa jangan nunggu 9 tahun 1-2 tahun aja cukup gitu ya Nah gimana caranya? Ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan Untuk mempercepat yang tadi ya Jadi sekarang anggapannya kita kerja Gaji UMR bisa nabung 1 juta ya setiap bulan Gimana caranya supaya sampai 100 juta? Tentu saja dengan menambah income kita Ada 3 cara untuk menambah income kita Yang pertama adalah ya teman-teman Harus fokus dan all out di karir yang teman-teman jalani Kalau di perusahaan ataupun di kantor yang teman-teman jalani Itu ada jenjang kenaikan gaji yang jelas ya Jadi teman-teman tahu nih Bisa naik pangkat Gajinya bisa naik Naik dan naik terus Bisa sampai ada potensi naik ke gaji 2 digit Ya teman-teman bisa fokus ke sana Karena kalau misalnya teman-teman sudah berhasil mendapatkan gaji 2 digit Untuk mencapai 100 juta itu jadi jauh lebih mudah ya Anggepannya kalau tadi gaji kita 4 juta ya kita cuma bisa nabung 1 juta Kalau gaji kita sampai 10 juta tentu saja kita punya tambahan sekitar 6 juta Jadi kita bisa nabung kurang lebih 6-7 juta Anggep aja ada keperluan-keperluan yang kita pakai Kita bisa nabung 5 juta per bulan Kalau kita bisa nabung 5 juta per bulan Artinya kan dalam setahun bisa nabung 60 juta Dalam tahun kedua kita sudah dapat 100 juta pertama Ya intinya yang pertama adalah kita fokus meningkatkan income kita di karir yang kita jalani Perbesar dengan cara apa tentu saja dengan cara teman-teman harus lebih rajin bekerjanya Terus teman-teman harus bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di perusahaan Jangan cuma kerja itu cuma untuk dapat gaji Tapi teman-teman harus bisa mengetahui perusahaan itu butuh apa sih Sampai teman-teman dibutuhkan Gue yakin teman-teman pasti akan ditawari naik pangkat Ditawari naik gaji Pasti gitu Pasti teman-teman akan mendapatkan income tambahan dari situ Jadi teman-teman kerja lebih niat Kerja lebih rajin Ditambah lagi teman-teman tambah juga lemburan teman-teman Dengan teman-teman lembur teman-teman kan akan mendapatkan income tambahan ya Nah dari situ gue dulu juga melakukan hal seperti itu Dengan gue tambahan lembur Gue waktu itu memang gak dapet tambahan uang Tapi gue dapet uang makan Jadi gue makan jadi gratis ya Bisa dibilang makan malam gue gratis Nah kalau makan malam gue gratis kan berarti kos pengeluaran makan gue berkurang ya Karena hal itu gue bisa nabung lebih banyak lagi dulu Walaupun kalau dibilang ah itu cuma nambahnya kecil Gak apa-apa gitu Satu persatu kegiatan yang bisa menambahkan tabungan kita Kita lakukan Jadi gue pun gak cuma ngelakuin satu gitu Berhemat Gak cuma berhemat Tapi gue juga berusaha nambah income ya Jadi itu yang pertama ya teman-teman Bisa teman-teman dengan lembur Kerja lebih rajin Meningkatkan income dan gaji teman-teman Gue dulu juga sampai kenaikan gaji kurang lebih sampai 5,5 juta Cuma masalahnya ketika gue sampai di 5 jutaan Gue udah agak mentok tuh teman-teman ya Akhirnya kalau mentok Gimana dong cara kita mendapatkan income lainnya ya Kalau misalnya di karir kita mentok Pasti banyak dari teman-teman juga yang kepentok di karir Kalau misalnya gue gak bisa ningkatin penghasilan gue dari karir gimana Nah kalau misalnya kita udah buntu di situ Teman-teman kita bisa masuk ke opsi yang kedua Opsi yang kedua ini adalah Mencari side job Mencari side hustle teman-teman ya Job sampingan atau freelance ya Sebisa mungkin freelance-nya itu nyambung dengan karir teman-teman Misalnya kalau teman-teman karirnya adalah informatika Ya teman-teman cari aja Orang-orang atau perusahaan yang butuh melakukan coding ya Teman-teman kan bisa menyediakan jasa freelance Teman-teman membantu menyelesaikan masalah perusahaan tersebut Dan mendapatkan bayaran langsung dari perusahaan tersebut Itu kalau misalnya dari IT Kalau misalnya dari designer atau editor Teman-teman sama nih Kalau di perusahaan teman-teman udah kerja Pulangnya ya teman-teman melakukan kerjaan sampingan Ataupun di weekendnya teman-teman melakukan kerjaan sampingan Teman-teman ngeditin video orang Yang bisa aja di per video dibayar 1 juta 2 juta Itu lumayan untuk tambah-nambah income Kalau gue pribadi dulu gue adalah seorang engineer teknis sipil Gue seorang insinyur Dulu kalau misalnya gue weekend Ataupun gue malam-malam pulang Itu gue biasanya mengerjakan kerjaan sampingan juga teman-teman Dimana gue misalnya Kalau misalnya diminta untuk bantu desain rumah Ya gue akan bantu Misalnya dibantu untuk mengecek jembatan Gue juga akan bantu Itu sesuai dengan karir gue waktu itu ya Ketika gue menjadi insinyur teknis sipil Dari situ gue bisa mendapatkan tambahan kurang lebih Sama kayak gaji per bulan gue teman-teman ya Jadi kalau misalnya gue dapet gaji 5 juta per bulan Maka dari situ dari freelance itu gue bisa dapet 5 juta per bulan juga Rata-rata ya Walaupun kalau misalnya project itu biasanya Ada yang dibayar per bulan Ada yang enggak Kalau gue sendiri dulu dibayarnya per project Minusnya per project itu adalah Kita gak tau dibayarnya kapan Secepat apa gitu Tapi kalau ketika dibayar bisa langsung dapet beberapa belas juta Artinya bisa untuk nutupin 3 bulan kerja kita Dan dari situ itu bener-bener mempercepat teman-teman Anggep aja semua uang yang didapet dari situ Kalau gue dulu ditabung semua teman-teman Tapi kalau misalnya teman-teman mau dipake 50% Dapet tambahan tabungan 50% juga lumayan ya Misal gue dulu gaji Kita hitung-hitungan yang tadi lagi ya Misal sekarang gaji gue udah 5 juta Ditambah lagi gue dapet hasil dari freelance gue 5 juta juga per bulan Rata-rata Berarti kan gue udah dapet 10 juta per bulan Dengan pengeluaran gue kurang lebih waktu itu Walaupun meningkat ya Kan biasa kalau kita udah dapet uang Kita kan pake untuk makan, untuk rekreasi ya Anggep kos gue 5 juta Berarti kan sisanya 5 juta rupiah per bulan Nah dari situ gue tabung terus teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman hitung 1 tahun bisa dapet 60 juta 2 tahun dapet 120 juta Bisa teman-teman liat tuh Dari yang tadi kita butuh waktu 10 tahun Kita sekarang cuma butuh waktu 2 tahun Untuk mendapatkan 100 juta 100 juta pertama loh Terus apakah kita berhenti disitu? Tentu saja Enggak ya Karena itu adalah salah satu cara yang gue lakukan Kalau teman-teman misalnya buntu ya Ketika teman-teman Ah gue tapi karir-karir gue gak bisa digituin kok Gak bisa dibikin freelance-nya Nah misalnya teman-teman mungkin menjadi admin ya Atau misalnya menjadi sekretaris Itu kan biasanya kita gak bisa menambah job lain ya Yang sesuai bidang karir kita Nah teman-teman bisa pake opsi yang ketiga ini teman-teman Karena gue juga dulu ngelakuin opsi yang ketiga ini Untuk mendapatkan income lebih banyak lagi Jadi gue income-nya tuh bukan cuma dari kerja Bukan dari lemburan doang Bukan dari freelance doang Tapi gue ada tambahan lagi yaitu dari berbisnis Memang sih bisnis itu katanya sih butuh modal banyak Tapi sebenernya gak juga gitu ya Bisa teman-teman atur Yang penting sebenernya niatnya Walaupun memang kalau dengan modal yang lebih banyak Udah pasti untungnya juga lebih banyak Nah gue juga dulu sebenernya sudah pernah memulai ya Misalnya kayak jualan-jualan sesuatu Jualan earphone Jualan snack Jualan handphone Lalu gue pernah jualan apa lagi ya Jualan produk MLM Asuransi Disitu ada bisnis yang untung Ada bisnis yang minimal Gue break even point ya Ataupun bisnis yang memang capek Tapi untungnya gak seberapa Memang bisnis itu susahnya adalah Membangunnya teman-teman ya Ngebangunnya pengalaman kita Harus berani jualan Harus berani Harus bisa ngitung keuangan Harus bikin laporan keuangan Jangan sampai bisnis kita kecampur Sama keuangan pribadi Nah disitu gue belajar banyak Bisnis ini bisa dibilang Adalah sesuatu yang menurut gue Paling gak insan Kalau freelance tadi teman-teman Income-nya langsung ya Langsung bener-bener teman-teman Dapat teman-teman Ngerjain projectnya Teman-teman dapat uangnya Kerja juga udah pasti Dapat tiap bulan Kalau freelance kan gak pasti Nah kalau bisnis ini Pertama udah pasti Gak pasti untung Bisa juga sampai rugi Karena ketika gue menjalankan bisnis dulu Itu bisa sampai rugi Puluhan juta teman-teman Gue dulu untuk memulai Bisnis yang bener-bener Gue keluarin modal banyak Adalah di bisnis MLM Ya teman-teman Gue keluarin banyak Untuk membeli paket-paketnya Untuk membeli produk-produk MLM Lalu gue jualan Kurang lebih gue bisa mendapatkan Income-nya ternyata Jauh sekali di bawah Dari apa modal yang gue keluarin Dan gue sudah berjuang Selama kurang lebih 1 tahun Untuk bisa mendapatkan income tersebut Ternyata memang Waktu itu gue gagal ya teman-teman Nah itu adalah salah satu contoh Untuk menambah uang di bisnis Itu memang teman-teman Harus siap dengan resikonya Nah tapi Kalau misalnya udah berjalan Karena gue ada satu bisnis juga Yang sudah berjalan Dan akhirnya malah bisa Menambah lagi Income gue Yang tadi kan misalnya Dari freelance udah nambah 5 juta Dari gaji 5 juta Kan udah 2 digit tuh Nah ditambah lagi Dengan penghasilan bisnis Itu ternyata bisa Kalau udah jalan Ternyata bisa Mendapatkan lebih lagi teman-teman Bisa mendapatkan 2 digit per bulan Jadi kalau teman-teman Hitung ya Kurang lebih kan Kita udah dapet 10 juta tuh Dari income pekerjaan Dan juga income freelance Sekarang ditambah lagi Dari bisnis kurang lebih 10 juta juga ya Misalnya karena kan Bisnis tuh naik turun Kadang-kadang di bawah 2 digit Kadang-kadang di atas 2 digit Ambil aja rata-ratanya 10 juta Berarti kita sudah bisa Mendapatkan income 20 juta per bulan 20 juta per bulan Gila banget ya teman-teman ya Kalau kita 20 juta per bulan Dengan pengeluaran gue Yang waktu itu Memang gak gue foya-foya ya Jadi teman-teman Jangan sampai salah ya Ketika pendapatan naik Teman-teman Jangan ningkatin Income pengeluarannya Terlalu tinggi ya Misalnya tadi Pengeluarannya teman-teman Cuma 4 juta-5 juta Jangan dinaikin Jadi tiba-tiba beli iPhone Beli macem-macem ya Beli laptop yang bagus gitu ya Jangan dulu Sampai teman-teman Memang udah punya tabungan yang cukup Untuk melakukan itu Kalau gue dulu Gue tabung terus teman-teman Sampai akhirnya Ketika gue udah menjalankan 3 juta tadi Teman-teman tau lah ya Itungannya gimana Kalau 20 juta Kita nabung 15 juta Berarti dalam Dalam 6-12 bulan aja Kurang dari 1 tahun Teman-teman udah bisa Mendapatkan 100 juta pertama Dan bahkan setelah itu Apakah berhenti? Enggak ya Naik jadi 200 juta 300 juta Dan teman-teman Disitu bisa merambah lagi ya Teman-teman punya modal bisnis Teman-teman bisa jalan-jalan Teman-teman bisa memiliki modal Yang lebih banyak lagi Nah jadi itu adalah Kisah gue teman-teman Gimana caranya gue bisa Menghasilkan 100 juta pertama Jadi kalau kita runtuh Tadi ya satu persatu Itu seharusnya teman-teman Bisa lakuin semua Karena gue bukan Anak orang kaya Yang gue tiba-tiba Bisa dapet modal Bisnis yang gede Enggak Gue mulai dari bisnisnya Itu cuman jadi Maklar ya Gue cuman jadi distributor Gue ambil barang Gue jual lagi Gue cuman bisa ngambil Satu-satu stok Atau gue ngambil dari Tokopedia Dari Shopee Kalau misalnya ada teman gue Yang beli ke gue Gue baru ambil gitu Jadi gue gak nyetok Itu juga cara mulai Bisnis tanpa modal Yang bisa teman-teman lakuin Nah jadi tiga cara tadi Semoga bisa membantu Teman-teman yang Usianya masih 20-an Dan ingin mendapatkan 100 juta pertama ya Seharusnya kalau dari Hitungan gue tadi Kurang lebih teman-teman Bisa mendapatkan Dalam tiga tahun pertamanya ya Memang kita Satu tahun dua tahun awal Itu susah banget ya Karena kita harus Membiasakan diri Menghabiskan waktu yang lebih banyak Kerja di weekend Kerja di lembur Kerja malam Di kantor Harus kerja keras juga Tapi ujung-ujungnya teman-teman Ketika di tahun kedua Tahun ketiga Setelah teman-teman Mendapatkan 100 juta pertama Itu dalam beberapa bulan ke depan Teman-teman 100 juta nya itu Namanya berkali lipat Berkali lipat lagi Teman-teman Teman-teman itulah Perjalanan Gimana caranya gue Mendapatkan 100 juta pertama gue Nah sekarang ya Teman-teman ada lagi Yang lebih menarik Yaitu gimana caranya Kita mendapatkan 1 miliar rupiah pertama kita Dan itu memang Menurut gue A whole new level ya Dari 100 Untuk mendapatkan 100 juta pertama Ke 1 miliar pertama Itu bener-bener berbeda Teman-teman Ada usaha yang jauh Lebih keras Untuk mendapatkan 1 miliar pertama Nah gimana caranya Untuk bisa mendapatkan 1 miliar pertama Di usia 20-an Gue akan sharingkan Kalau video ini Tembus lebih dari 10 ribu views Kalau misalnya Gak tembus Gue gak akan bahas ya Jadi pastikan teman-teman Untuk sharing video ini Ke teman-teman kalian Yang memang ingin Cepat-cepat mendapatkan 100 juta pertamanya Di usia 20-an Jangan tunggu sampai 30 Kenapa? Karena sebisa mungkin Kita udah bisa Punya financial freedom Di usia 20-an Teman-teman Oke Itu aja yang bisa gue sampaikan Sampai ketemu Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.